Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah inspiratif pada saat bulan Ramadan Jadi pada saat kita menjalankan ibadah puasa Ini adalah kisah di zaman Rasulullah SAW Dimana sahabat beliau yang bernama Sabit Itu berpura-pura berbuka puasa Jadi Sabit berpura-pura berbuka puasa Pada hari puasa tersebut Sesaat sebelum maghrib berbuka puasa Rumah Sabit itu kedatangan musafir Jadi kedatangan musafir di rumah Sabit Al-Ansar Pada saat musafir tersebut mampir di rumah Sabit Sabit itu bertanya kepada istrinya Wah istriku Sebentar lagi kita akan berbuka puasa Adakah cukup makanan untuk kita yang bertiga Jadi antara engkau, aku, dan tamu kita Untuk berbuka puasa Istri Sabit itu menyampaikan Wahai suamiku Makanan yang tersisa cuma sedikit Dan itu pun tidak cukup untuk kita berdua Menggunakan berbuka puasa Sabit bingung Sabit bingung tapi dia juga mendengar Sabda Rasulullah tentang bagaimana memulihakan tamu Oleh karena itu Sabit berpikir Agar memulihakan tamu Tanpa harus membuat tamu itu merasa risik di rumah Sabit Wahai istriku Apabila waktu berbuka telah tiba Engkau berpura-pura mematikan lampu Agar tempat kita berbuka puasa ini Minim cahaya Dan seluruh makanan yang engkau siapkan Untuk kita berdua buka puasa tersebut Sukukanlah, berikanlah, hidangkanlah kepada tamu Kita tersebut Karena kondisi gelap Tamu tersebut tidak melihat Sabit dan istrinya Berbuka puasa juga Jadi sambil menyantap makanan dan mereka berpura-pura Sabit dan istrinya berpura-pura makan Seolah-olah berbuka puasa Padahal tidak ada makanan yang mereka makan Sabit berkata pada istrinya Engkau nyalakan lampu Apabila tamu kita selesai makan Jadi tamu kita selesai berbuka puasa Nyalakanlah lampu tersebut Dan semua itu dilakukan oleh istrinya Seperti apa yang disampaikan oleh Sabit Karena Sabit berada di dekat tamu Dan seolah-olah berbuka puasa Bersama tamu tersebut Setelah selesai berbuka puasa Istrinya Sabit itu seolah-olah menyalakan lampu Dan lampu itu sudah baik Yang tadi dikatakan bahwa lampu tersebut agak rusak Singkat cerita Sampai besok pagi Sang musafir tamu tersebut Pamit kepada Said Kepada Sabit Dan istrinya untuk pergi Berkelana ke tempat yang lain Dan singkat cerita Pada saat sore harinya Sabit itu menghadiri majelis Untuk mendengarkan Hukbah dari Nabi SAW Dan Nabi SAW Menyampaikan kepada Sabit Bahwa Allah SWT Suka dengan cara Anda Melayani tamu Tadi malam pada saat berbuka puasa Hikmah apa yang bisa kita ambil Teman-temanku sekalian Bahwa Melayani tamu Dengan cara mengorbankan Makanan kita sendiri Dengan cara mengorbankan Untuk mengesampingkan Apa yang kita butuhkan Agar bagaimana kita bisa melayani tamu dengan baik Karena membeliakan tamu Adalah Sesuatu yang dianjurkan Oleh Rasulullah SWT Mengorbankan diri kita Untuk berbuka puasa Untuk memberikan buka puasa Kepada orang lain Itu adalah sesuatu yang sangat mulia Karena kita akan memperoleh pahala Seperti orang yang berbuka puasa tersebut Terima kasih ya teman-teman sekalian Bantu kami dengan menekan tombol subscribe Sekaligus tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi Video-video kami selanjutnya Selamat menjalankan ibadah puasa 1443 hijri Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya